Ini adalah mie yang paling disegani orang di Medan Dan gue liat belum ada youtuber kesini Karena mie WM ini terkenal Karena pemiliknya galak guys Jadi kalo misalnya kesini Tanya orang Medan Pasti jawabannya kan selalu sama Kira-kira kalo gue kesini bakal diomelin gak ya Kalo gue banyak nanya, banyak wawancara Aduh gue agak deg-degan nih Gue bakal gimana ya guys nisip gue Tonton videonya sampe abis Enjoy the video Halo youtube, let's go on Dan balik lagi di Jalan Pumbus yang masih di kota Medan Satu tempat ini, gue liat belum ada youtuber dari Jakarta yang datengin Gue heran kenapa ya Padahal ini tempat fenomenal dan viral banget Karena katanya yang punya galak banget Let's go Subscribe boleh ya Boleh mbak Boleh 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 Apa kabar kalian semua masih di kulineran di kota Medan Kalo kalian kelewatan video di playlist Medan gue yang kemarin bisa cek disini Gue banyak banget kulineran di Medan Anyway, tempat yang gue datengin ini Ini salah satu tempat yang memang viral juga di Medan Dan rame orang memperbincangkan Adalah Miwa M namanya Disini terkenal karena Mie-nya enak banget katanya Cuman yang punya katanya Galak banget dupe Kalo kalian gangguin mesen-mesen Suka marah-marah kalo lagi sibuk Gara-gara gue denger dari orang kanan kiri Gue jadi agak Gimana ya gitu? Mau nanya-nanya nyamperin Kita coba aja dulu kali ya Ini Oke, doain gue ya Ini gini lah ya Apa? 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 Lagi masak apa M? Hmm? Lagi masaknya apa ini? Apa ini? Tanya aku lagi masak Nggak mau cek Enggak Kapa? Ini enggak boleh Jangan-jangan Pas gue bener-bener baru datang WM lagi masak Tapi janganlah Janganlah ngobrol Aku lagi masak Cuman lagi potong-potong Gue mau nyoba Tanya dikit aja Gue gak bisa janji Gue nanya-nanya banyak-banyak Jadi kita coba pesen aja dulu Ya Ini siwa Pesen boleh? Pesen berapa? Dua Aku merasa ini berjarak ya Oh berjarak Oh iya Apa-apa M? Berarti kan terus-terus Saya tunggu aja Berapa lama M? Ini gak siap Oh ini siap gini ya Oh iya Terus-terusan gak tahan Nah kok kahan-kahan api panas Iya betul loh Kalau rame pun juga Harus tunggu bertahap gitu ya WM ya Waktu masak tuh gak bisa Cagak-cagak Masih nah hilfa Termasuk kayak gini ya WM ya Harus fokus ya Sebenarnya disini ada berapa menu aja Satu aja Satu aja Mie ya Rebus Mie sedap Goreng basah Sama yang terkenal disini ada milonya juga WM ya Ini baru pindah ke ayahannya ya WM ya Kalau yang sana ada Ada berapa tahun? Pertahun Pertahun Oh Elizabeth Oh Elizabeth Awalnya kenapa Jual mie WM? Memang karena ada Banyak warkop-warkop itu WM Oh enggak Dari setengah abad yang lain Dari setengah abad yang lain Dari setengah abad yang lain Ujitu satu hingga sekarang Satu tahun Ujitu satu hingga sekarang Ada 50 tahun oh makanya jualan ini iya 52 tahun sekarang udah, dan itu resep recek sendiri gak ada belajar sama orang ya jadi ini karena hasil ringat dan cari tau sendiri WM ya jadi gini guys sebenernya kalau emang mau belajar kalau untuk menyambung hidup gitu ya kalau emang untuk bertahani hidup WM pasti mau berbagi lah cuman memang belum ada ini menurut gue gila kalau untuk WM yang ibaratnya udah punya nama kayak gini tiap hari kami terus ya penasihmu itu aku buat tau sambil belajar ya dapet itu juga gimana komen pembeli itu itu ada tandanya ya kan itu mungkin gak kokus mungkin gak si hatinya ya kan aku tuh gak pernah belajar ini semuanya sendiri buat ya tapi WM kira-kira menyangka gak awal kalau sampai orang-orang tuh mencari betul itu masakannya WM pasti rame terus ini WM oh sampai tau kemana WM belanja tau mereka itu terkenal ya WM atau mereka memang sengaja niat nyari WM malah nih WM belanja karena resepnya ini padahal nyemi instan cuman orang-orang rela lah buat mengantri-ngantri biasanya juga lama makanya kalau kalian ngantri kesini sabar sabar karena harus nunggu kapan WM masak gak bisa kalian buru-buru ya WM betul ya WM ya karena ini panas kalau masak disitu apalagi untuk berapa porsi berapa porsi kasih waktu istirahat dikit lah udah gak mudah ya WM ya kalau masih lagi dulu masih ya gak apa-apa lah ya terus-terusan WM ya dari mulai jam 8 sampai jam 6 sore itu waktu itu 3 kardus jadi pengkak kaki itu ya kan berdiri terus WM ya sekarang inilah yang habis 3 kota kalau dulu sampai 6 kota itu oh dibatasin kalau tiap hari 3 kardus aja selanjutnya 3 kardus udah pulang rata-rata pulangnya jam nama WM makasih WM kenapa pilih mie sedap daripada merek lain WM kalau yang masuk dari bumbunya WM cuman mie sedap yang walaupun sudah dicampur semua bumbunya dicampur dari racikan WM lagi tetap rasanya masih masuk dan balance ya seimbang ya ternyata WM-nya baik banget inget lagi masak dan ajak ngomong iya kalau masak jangan ajak ngomong aja ternyata WM-nya baik ternyata WM-nya baik ini milonya milo beli disini WM kalau udangnya Malaysia hampir sama dia kalau Malaysia iya tandanya disini wajah baharu iya nah disini bukan baharu kalau dalam negeri ada juga sini entah gerak misi atau apa gitu minuman minuman jeruk ini tarik kok enggak mau orang pakai mahal Sankis Jarang Ini disini dijual berapa WM kalau minuman Sankis? 17 ribu Tempat ada yang mau beli resep? Gak ada Kalau ada mau dijual WM Kalau ada? Enggak Mau dia belajar Tapi kalau belajar harus sabar Harus tekun Ini dia Mie WM Yang akhirnya Gua coba juga telah lama Penasaran dan gua maju mundur Coba apa engga, nyoba apa engga Karena jujur denger dari cerita orang-orang Gua gak berani kesini Kalian katanya WM galak cuma selalu kesini Men Baik banget suaranya Kita langsung aja ke makanannya Beliau pakai mie sedap dengan racikan buku sendiri Ada racikan tomat, ada bawang putih Dan apa yang udah diracik Udah dijadikan bumbu, dicampur juga Plus, saus sambel Sama tadi gua liat ada kayak saus bologna Saus apa, campuran dari berapa saus Jadi satu disini Dan dilengkapi pakai telur orang-orang arik Dan sawi, kita langsung coba aja Ini beliau pakai mie sedap disini ya 1,2,3 Bismillah SUBSCRIBE Terima kasih Terima kasih kelihatannya sederhana cuman ini rasanya lu bayangin dari tomat terus bumbu-bumbu jadi kayak bolognese dan lain-lain tapi disini juga gua ngerasa ada rempah-rempahnya juga ada bawang yang chunkynya tuh masih terlalu halus jadi pas ke punyak tuh ikutan gurih dari si bawang putih plus saus-saus yang ada di dalam ini ini triple anchure LW simple enak pake banget dan gua dokil gua merasa terlalu unnerved kayak gua merasa terlalu amat banget ketika tadi WM masih sibuk masak tapi beliau mau melayani pertanyaan gua obrolan gue kalau tadi di awal beliau sempet bilang kalau lagi masak jangan ditanya-tanya karena nanti lupa tapi tadi waduh wakil sih WM sebaik itu menurut gua tapi memang harus kayak lu ngebiarin orang melakukan pekerjaannya aja gitu biar fokus gitu biar rasanya gak berubah biar rasanya tetap enak kayak itulah mungkin karena WM juga udah gak muda lagi jadi butuh konsentrasi takutnya nanti masak ada bumbu-bumbu yang miss karena kalau menurut gua kayaknya beliau seperti itu supaya menjaga kualitas supaya orang-orang yang makan di WM dari tahun 70 selama tahun 2023 rasanya tetap seperti itu dengan kualitas yang tetap dijaga dan gak berubah menurut gua seperti itu dibalik tegasnya WM ini lebih kemanis gurih dan sedikit pedas dan di tengah gempuran orang-orang pake indomie beliau pake mie sedap wah gokil rasanya masuk banget hmm gua sengaja pesenin Yudhis juga duluan jadi takutnya kalau gua pesen 2 kali gua gak enak sama beliau harus masak lagi jadi panas-panasan 2 jam lagi jadi ini sekarang gua langsung minum aja nah ini dia signature minuman di WM Ice Mellow Ice Mellow-nya pun beliau ambil Melownya Malaysia dan gak cuman Mellow doang racikannya kalau kalian tadi lihat beliau masukkan sedikit kopi untuk cafe terus ada kental manis dan gula terus di mix pake mixer gitu jadilah seperti ini kita cobain ya Bismillah tempatnya sederhana aja cuman gerobak dapur kecil yang buka di halamannya keempat cucu mobil gila sih ini minuman terenak guilty pleasure sih ini soalnya manis banget tapi ada bitter dari si kopinya dan creamy dari kental manis wah mantas orang semahal apapun harganya orang mau beli gimana dis? enak banget gokil mie sama Mellow-nya enak banget misalnya ya kalau orang ngantri lama-lama worth it sih saya mau bayar ya pak? bayar udah makasih banyak ya pak em udah melangkan waktu 1 harga mie-nya berapa pak em? untuk Mellow 23 tambah 22 45 kali 2 90 ribu kalau ingin mengetahui apa-apanya itu oh itu bahan-bahannya pak em ya produknya mungkin orang bisa beli cuman kalau dari rasa orang harus belajar bentar ya pak em ya? iya harus belajar menempatkan kapan dia ditaruh menempatkan komposisi dan lain sebagainya terutama ini pak em Mellow-nya nih Mellow-nya yang wah luar biasa sih Mellow-nya itu sarannya gak bisa dia airnya itu dari air airnya pencet jadi harus? ini lah oh air air mendidih ini bikin apa? WM teh? ini pun gak sembarangnya oh represent boleh WM 1 teh oh itu teh Thailand punya ini semuanya WM belanja disini apa yang ada belanja impor? ada semuanya formatnya besar ya ini memang rasanya agak unik ya kan? iya banyak orang kawannya aja lah beda dia jadi memang dipilih yang kualitasnya bagus ya WM harga gak bisa dibilang tinggi gak bisa dibilang mahal karena mahal itu relatif karena yang penting kualitasnya kalau disini berapa satu tehnya WM? tehnya belurah aja 6 ribu jadi ada produk dalam negeri juga yang dipakai kalau minuman mungkin dari Malaysia ada dari Thailand cuman kalau makanannya semua WM pakai dari sini punya ini pronas bolognas yang daging ayam daging sapi arabiata nah walaupun kalian mungkin bisa ini cuman kalian gak bisa diru ini ya WM ini ada bawang putih bawang merah bawang putihnya ini gak semarang memang bawang goreng ini berarti 3 hari seminggu aja jualannya WM kalau yang buat Instagram itu siapa WM? mana? yang bantu untuk digitalnya kalau mungkin kalian mau follow dan tahu WM jualan atau enggak jadwalnya silahkan follow ada Instagramnya gue taruh disini Mi WM karena gak tiap hari jadi kalau kalian ke Medan khusus untuk nyoba WM lihat dulu jadwalnya sekarang gak tiap hari buka dan di Google itu gak update yang update Instagramnya WM yang resmi Selasa Rabu Sabtu WM ya ini belanja masih sendiri semua masih sendiri semua sendiri kalau yang bantu bantunya bantu melayani aja kalau semuanya produk tetap WM sampai belanja pun sendiri termasuk minumannya semua WM itu ada bumbu yang dimasak oh ini dia ini digiling sendiri di WM ini akan dibeli sekarang setengah jadinya ya kan udah digiling gak apa harus kita di wajan di masak lah ya kan iya di tarang WM saya pamit WM oke pak terima kasih banyak WM sehat-sehat selalu WM kita coba tehnya dulu ya Sumpah lah ya itu kayak minum Thai tea tapi gak creamy beneran gak dan cuma 6.000 perak manis dingin oke makasih banyak udah temenin gue makan disini ini dia mie WM yang kalau kata orang-orang WM-nya galak banget tapi ternyata gak sama sekali beliau baik banget tadi gue seneng nemenin beliau cerita dan lain-lain sehat terus WM kalau kalian emang mau beli disini harus sabar karena WM juga udah gak muda lagi butuh tenaga dan memang kalau misalnya WM terus-terusan masak disitu panas banget jadi bisa dimengerti kalau WM tuh kadang-kadang harus sedikit tegas untuk biar kualitasnya tetap terjaga ada itu aja share video ini ke temen-temen kalian jangan terlalu subscribe channel Bungkus 23 kali seminggu rutin sampai selasa hari kamis hari 1 selasa kamis 1 selasa kamis 1 bang duduk kalau kalian mau rekomendasi kuliner Medan yang pasti akan ada fase 2 ibaratnya gue akan jalan-jalan di Medan lagi explore kuliner Medan yang mungkin kelewatan kemarin belum sempat gue datengin komen di bawah atau DM Instagram judis at yudisrautm bisa juga searching-searching kalau kalian misalnya gak nemu yudisrautm karena emang garu sih cari bisa cekkan accountnya yudisd at anwasafitri 1,2,3 peace and 2 sweet